Baik, kali ini kita akan mengerjakan soal persamaan hiperpula dan disini ada dua soal ya A dan B. Kita kerjakan soal A terlebih dahulu, di mana diketahui adalah titik pusatnya, saya singkat dengan TPS, titik ini, dan titik puncak seperti ini, serta gila eksentrisitasnya adalah seperti ini. Kita bisa cari tahu persamaan umumnya terlebih dahulu ya, sudah saya tulis di bawah sini, kemudian kita harus mencari nilai P dan A, P, A, Hi, dan B. Pertama kita lihat TPS, bahwa TPS itu diperoleh dari P, Hiya, sehingga dapat ditentukan bahwa P itu sama dengan P, sesuai dengan ini ya, P5 dan I-nya itu adalah 4 ya. Oke, kita dapat P dan I-nya itu kemudian dari eksentrisitasnya. Eksentrisitas itu diperoleh dari C per A. Sehingga kita dapat peroleh bahwa nilai C di sini sama dengan 5 dan nilai A-nya sama dengan 3 ya, bisa menerimanya. Baik, selanjutnya kita masuk, kita substitusikan ke dalam persamaan umumnya ya. Di sini menjadi X main P-nya main 5, kelas 5 ya, jadinya kuadrat per A kuadratnya diperoleh dari sini, 3 kuadrat, dikurangi, Y-nya tetap dikurangi, Y-nya 4 kuadrat per B kuadrat. Nah, B-nya belum diketahui kan? Maka kita bisa mencari tahu dari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sebenarnya C kuadratnya 25, A-nya 9, B kuadrat, maka B kuadrat sama dengan 16, B sama dengan 4. Kita masukkan langsung di sini, 16 boleh, atau kita jawab lebih bagus ya, 4 kuadrat. Sehingga diperoleh dengan 1, kemudian menjadi X plus 5 kuadrat per 9, dikurangi, Y-4 kuadrat per 16, sama dengan 1. Ini sudah dapat 1 persamaan ya, kemudian kita katakan nomor B, di mana? Nah, seperti ini persamaannya. Nah, kenapa Y yang di depan dan X-nya di belakang? Karena bisa kita lihat pada titik puncaknya, di mana disitu kan 1, min 2, ya. Titik puncak. Nah, sedangkan untuk titik pusatnya, 1, min 2, ya. Nah, di sini, di lambangkan B, ini, ini B-nya sama, sama, sub X-nya sama dengan yang titik puncaknya. Maka, nanti titik puncaknya itu diperoleh dari rumus B, koma, koma, positif, negatif, B, B plus C. Nah, ini adalah jiri-jiri rumus hiperbola vertikal. Nah, maka rumusnya Y-nya yang di depan, X-nya yang di belakang, negatif. Nah, langsung saja di sini kita bisa cari nilai B, ya, B-nya di sini sama dengan 1, X-nya adalah min 4, kemudian, B plus X itu sama dengan min 2, maka, di sini min 4, min 2, B sama dengan 2. A-nya bisa kita cari dari panjang sungguh sekawan, ya. Nah, panjang sungguh sekawan itu diperoleh dari 2A. Maka, A-nya sama dengan 8 bagi 2, ya, sama dengan 4. Kemudian, kita masukkan ke persamaan umum, sehingga diperoleh Y-nya tadi min 4, jadi persamaan di sini, kuadrat per B-nya tadi 2 dikuadratkan jadi 4, dikurangi X min B-nya 1, kuadrat per A-nya 4 dikuadrat, ini kuadrat ya, A kuadrat mati dengan 16, kita mati dengan 1. Jadi, sudah selesai. Sebenarnya, selesai. Sub indo by broth3rmax No. Sub indo by broth3rmax